Halo guys, kali ini kita akan review Upgrade Kit DK44 dari DNA Design. Ini adalah Upgrade Kit untuk Studio Series 102 ya guys. Mainan yang goib dan harganya sekarang udah digoreng abis-abisan. Nah, sebenernya DNA Kit ini agak worth it nggak worth it ya guys. Gue belinya agak nyesel juga karena bentar lagi akan rilis versi Byway, knockoff-nya Studio Series 102 yang udah dikasih improvement dengan harga yang mungkin bisa 10 kali lipat lebih murah ya guys. Tapi nggak apa-apa, ini udah dibeli. Sekarang akan kita review bareng-bareng. Di dalam box-nya kita dapat seperti ini. Pertama ada buku manual, kertas lembar seperti ini ya, warna hitam putih. Terus ada ini part untuk trailernya dan part efek. Nah guys, nanti kita lihat. Kemudian kita lihat dulu ini. Ya, di dalamnya kita dapat seperti ini guys. Kalian bisa lihat sendiri part-partnya. Jadi part yang bener-bener fail menurut gue adalah ini guys. Ini gue rasa DNA salah dipabrikan ya. Jadi gue tangan kiri semua guys. Dan ini sebenernya agak fail guys. Karena gue lihat sekarang warnanya beda guys. Ini cenderung lebih gelap warnanya daripada yang ini. Agak mengecewakan guys. Jadi DNA menurut gue kualitasnya udah turun sekarang ya. Warna plastiknya beda guys. Di kamera kelihatan nggak ya? Kalau menurut gue sih di mata kelihatan banget guys. Oke, nanti langsung aja kita coba pasang. Dan kita lihat figurnya setelah di upgrade. Part pertama yang kita mau rubah adalah part kakinya ini guys. Pertama kita copot ini pakai ball joint. Dan ini cukup serot. Jadi agak keras. Ya, gue coba panasin pakai hair dryer dulu guys. Gue nggak berani nyabut ini di depan kamera ya. Takut salah pegang. Jadi nanti off camera aja ya guys. Ya, biar aman kita panasin dulu guys. Kurang lebih 1 menit pakai hair dryer supaya plastiknya lemes. Abis dipanasin, usahain pegang di bagian sini guys. Jadi ditarik gini aja. Oke guys, ini udah kita copotin. Sekarang kita komparasi dulu. Ini kaki yang asli dari Hasbro. Dan ini yang dari DNA Kit. Yang DNA Kit agak lebih gede sekarang. Dan udah pasti disini sekarang ada part transformasinya lagi. Ujung kakinya. Dan ini nanti bisa transform. Oke guys, langsung aja kita pasang. Langsung coba pasang. Disini mudah-mudahan gampang. Oke, kakinya udah jadi. Sekarang kita akan ganti bagian shoulder-nya ini. Oke guys, untuk bagian shoulder-nya. Pertama kita harus copot bagian sini dulu. Karena ini nanti kita akan pakai lagi ya guys. Bagian sini kita harus buka dulu. Supaya nanti kita bisa ganti keseluruhan shoulder-nya ini. Pakai yang ini guys. Oke guys, ini udah kita lepas. Dan waktu gue review ini. Salah satu komplain gue adalah bagian shoulder ini. Hasbro bikinnya gak banget guys. Jadi posisinya tuh terlalu dempet sama kepala guys. Nah, sekarang DNA Kit sudah kasih part upgrade-nya. Dan uniknya, part upgrade ini tadinya gak mau dikasih sama DNA. Jadi untung aja DNA Kit berubah pikiran dan kita dikasih part upgrade ini yang menurut gue esensial banget. Kita kasih komparasinya dulu guys. Smoke stack sekarang lebih pendek. Dan sekarang udah dikasih cat warna silver ya guys. Ini kayaknya dipakai juga guys. Jadi ini masih kita pakai. Buat nanti di bagian sini. Dan bagian abu-abu ini gak dipakai ya. Ini walaupun bisa dicopot. Tapi udah dikasih yang baru sama DNA Kit. Yang warnanya sekarang warna merah. Jadi seragam. Dan ini kita buka lagi. Umurnya beda ya. Punya DNA sama punya Hasbro. Jadi jangan sampai hilang. Kita lepas. Ups, apa ini? Nah, ini dia part tambahan. Sekecil ini guys part tambahan yang harusnya Hasbro bikin ya. Ini harga yang mahal guys. Harga figurnya. Jadi kita harus beli dua kali lipat. Gue rasa Hasbro punya saham di DNA Kit. Jadi biar kita bisa beli terus ya. Dan ini kita pasang lagi bagian abu-abunya disini. Kalau udah, sekarang kita tinggal pasang disini. Oke, yang part kecil ini kita pasangin dulu disini. Biar lebih mudah. Aduh, keras juga nih guys. Ini harus bener-bener masuk guys. Dan ini cukup keras ya. Gue gak kuat guys pakai tangan. Jadi kayaknya harus pakai tang. Yang biar gak gores. Gue pakai kain. Mudah-mudahan gak ada yang patah ya guys. Oke, udah lebih masuk sekarang. Ini terlalu kencang sih menurut gue ya. Cuman mungkin nanti kalau udah dipasang jadi lebih enak muternya. Sekarang kita pasang. Lagian sini. Wah, ini terlalu kencang guys. Gue gak berani nih motor ini. Jadi sedikit ada masalah untuk pasang disini ya. Ini plastiknya kencang banget guys. Jadi mungkin karena udah terlalu lama di packaging. Jadi plastiknya kaku ya. Jadi saran gue, kalau kalian udah berhasil pasang ini kesini ya. Dimasukin ya. Setelah kalian panasin sedikit. Kalian panasin lagi guys. Beberapa menit gitu ya. Menit-dua menit kalian panasin lagi. Oke, setelah dipanasin beberapa menit. Saran gue kalian tes ini diputer dulu guys. Diputer pelan-pelan. Supaya dia menyesuaikan plastiknya ya. Jangan sampai kalian udah pasang. Dia masih kencang disini. Pas kalian puter. Krak! Kejap patah semua disini. Jadi ini udah agak lemah sekarang. Jadi bisa lebih mudah diputernya. Supaya jangan ada stress mark atau apapun lagi ya. Mudah-mudahan sih aman ya. Oke guys. Abis ini langsung kita pasang. Dan ini kita masukin di slot yang disini. Seperti ini guys. Oke guys. Ini udah kita pasang. Kalian lihat perbandingannya gak ada beda. Kecuali warna guys. Gue gatel banget yang ngeliatin. Warnanya jadi lebih gelap guys. Tapi nanti gak akan masalah sih. Karena akan kita tempel bagian dari partnya hasil-hasil disini ya. Nanti kita akan pasang disini. Jadi warnanya tetap seragam. Cuma ya kalau dari bagian belakang. Dan gue gak tau saat di mode truck. Akan keliatan banget atau enggak ya. Oke. Ya tapi kalian bisa lihat disini perbandingan sekarang kalau yang versi hasbro. Shouldernya seperti ini guys. Jadi mepet banget sama kepala. Tapi yang udah DNA bikin. Sekarang dia bisa lebih bagus disini. Ya lumayan lah guys. Ada perbedaan ya. Walaupun kalau kalian begini in. Ini kurang bagus juga. Karena ini seperti ini. Dan ini kalian bisa lihat disini. Setelah dikasih upgrade shoulder. Seperti ini optimusnya. Bisa pose. Tangannya bisa. Pose lebih bagus sekarang guys. Overall cukup bagus. Ini upgrade-nya. Dan mudah-mudahan sih awet di dalam sini ya. Karena ini masangnya agak PR sih. Kalau menurut gue ya guys. Ya untuk bagian sini. Ini nyopotnya sih harusnya sih mudah ya guys. Karena dia cuma pake friction. Seperti ini. Nah dia cuma pake friction disini. Tinggal ditarik aja harusnya guys. Mudah-mudahan bisa. Wah. Nah partnya bedanya gini guys. Jadi ini lebih simple ya. Dan dia disini bisa dikasih join. Supaya bisa transform. Nanti bisa lebih rapih. Oke guys. Ini udah kita pasang disini. Dan ini kita bisa liat langsung improvement-nya. Kalau tadi ada yang nonjol disini. Sekarang kita bisa masukin disini. Supaya kakinya lebih clean guys. Nice. Oke. Satu lagi. Nanti kita pasang off camera ya. Oke guys. Ini udah kita pasang dua-duanya. Dan semuanya snap fit ya. Ini bisa kita masukin lagi disini. Jadi mode robotnya kakinya lebih clean guys. Dan sisanya adalah aksesoris senjata. Dan apa ya. Menurut gue sih gak penting-penting banget sih guys ya. Dan ini juga nanti platforming doang ya. Biasa seperti ini. Tapi yang satu lagi yang menurut gue kurang dari DNA ya guys. Gue gak tau kenapa. Dan setau gue sampai sekarang belum ada lagi third party. Atau pabrikan 3D print. Yang bikin upgrade untuk artikulasi bagian kaki sini guys. Karena Optimus ini artikulasi kebelakangnya begini doang guys. Padahal dia udah kasih artikulasi yang bagus banget buat kedepannya. Seperti ini. Liat. Bagian joinnya jadi bisa diturunin drop down. Tapi saat dikebelakangin gak bisa guys. Karena bagian sini mati disini guys. Jadi harusnya ada upgrade kit yang bisa memperbaiki bagian sini nih. Sampai ke mas room pack ini. Bagian sini dikasih engsel lagi. Supaya bisa muter ke belakang guys. Nah ini sayang banget. DNA kit malah buang-buang budget buat kasih senjata lah. Sama apalagi nih. Figur Noah. Yang gak bisa pose kayak gini. Buang-buang duit kalau buat gue. Tapi yaudah nih. Sebenernya apa ya. Buyer's remorse ya. Penyesalan gue beli upgrade kit ini. Karena menurut gue gak maksimal aja gitu guys ya. Bukannya gak bagus tapi gak maksimal aja. Oke guys. Sekarang kita coba pasang aksesoris cannonnya nih. Hand cannonnya. Pasang disini kayaknya. Dan ini ada lubangnya disitu. Bisa langsung kita pasang. Slop. Nah. Nice. Buat ngantiin part cannon imut-imut ya. Kecil yang dikasih hasbro. Gedenya beda banget. Sekarang jadi lebih nice. Stand down. Dia lagi mau nembak si Optimus Primal ya. Ya tapi anehnya si DNA kenapa kasih cannon yang ini gak simetris guys. Nah jadi pasangnya sama-sama buat tangan kiri. Gini guys. Nah. Gak terlalu signifikan sebenernya secara kosmetik. Cuman ya gatel aja gitu ya. Tapi untung nanti yang dari byway dikasihnya kanan kiri. Jadi part ini gue akan pakai yang punya byway aja guys nanti. Kemudian kita dapat senjata X-nya. Dua juga dikasih kiri kanan. Gue gak akan coba pasang ke tangannya. Karena biasa banget ya. Nanti gue akan kasih stock buat pose-pose-nya aja. Dia ending video. Tapi ini catnya ya bagus sih. Catnya ya. Dan dia pasangnya harus dicopot dulu bagian sini. Supaya nanti dia bisa masuk sini. Set. Ini sama ya kiri kanan. Pedangnya juga kayaknya sama-sama yang versi Hasbro. Beda dikit kayaknya. Ya bagian sini beda. Dan packnya dia kiri kanan. Kalau Hasbro cuma di satu sisi doang. Dan disini dikasih plastik transparan disini. Terakhir ini yang. Hehehe. Gak tau guys. Gue mau bilang apa buat ini ya. Bunuh sana aja sih ini. Gue gak tau. Mungkin akan gue taruh plastik nanti. Ya ini buat pose aja sih. Saat di mode truck-nya nanti ya. How much di film-nya. Saat Noah Dias nebeng ya. Ke kontainer. Optimus. Kayak anak STM mau tawuran ya. Hehehe. Oke langsung aja. Abis ini kita langsung ke main event. Yang orang bilang paling nyakitin dari seri 102 ini. Yaitu mode truck-nya. Ya ini deh guys. Mode truck-nya. Ini yang perlu di-transform. Cuman bagian kakinya aja ya guys. Karena bagian sininya sama aja. Transformasinya. Jadi gak gue kasih liat. Oke pertama kita keluarin dulu pack-nya yang disini. Oke. Jadi pack-nya dikeluarin. Sebelah sini. Terus kita tutup lagi guys. Nah ini kita tutup lagi. Yang ini juga sama. Kita buka dulu. Oke. Keluarin aja. Terus kita masukin lagi. Ke dalam sini. Dan ini nanti kita bisa gabungin. Kemudian bagian kaki sini. Kita puter. Seperti ini. Terus kita tekuk bagian ujung kakinya. Seperti ini. Bagiannya juga sama. Diputer. Ditekuk. Seperti ini guys. Jadi sangat simpel transformasinya. Dan menurut gue. Jadinya lebih jelek guys. Aduh. Kacau. Denna desain kacau banget. Jadi kayak gini doang guys. Kalian bisa liat ya. Kakinya kayak selonjoran aja gitu. Gak ngerubah apapun sih. Kalau menurut gue guys. Aduh. Gue asli nyesel beli ini. Nyesel banget. Dan saat gue bikin video ini. Prime vs Prime baru rilis video. Review detail dari Byway 1030 ya. Dan mode trucknya itu cantik banget guys. Dibanding ini ya. Ampun. Ampun. Kacau guys. Ini kacau. Ini pembelian gue yang paling gue sesali sih. Seumur umur gue beli transformer ya. Khususnya dari produk DNA ya. Produk DNA tuh biasanya bagus-bagus guys. Tapi gak tau kenapa. Akhir-akhir ini. DNA tuh ngeluarin produknya kayak asal-asalan gitu. Kalah jauh sama versi-versi upgrade. Dari Go Better Studio. Atau versi Tep Party yang lain ya. Yang 3D print doang gitu kan. Malah sekarang kalah sama versi improve. Mainan knock off. Yang harganya jauh-jauh lebih murah. Jadi ini yang bikin kayaknya gue agak stop dulu. Beli yang DNA ya. Kayaknya gue udah mulai males. Buat beli-beli produk DNA lagi. Kalau kalian mau ini supaya lebih rapet. Karena ini sangat wiggle juga sekali guys. Jadi ini gak secure nih. Karena disini ada join. Jadi ini masih goyang-goyang. Nah makanya DNA kasih part ini. Part formingnya yang apa ya. Ya harusnya kalau desainnya bagus. Gak perlu lah part ini gitu ya. Tapi setelah gue cek guys. Yang muter bandnya cuma bagian sini doang. Karena di bagian sini. Ini masih gak bisa terlalu ke dalam guys. Jadi masih agak ngangkat sedikit. Gak bisa muter guys. Dan kalau kalian lihat looksnya. Pertama proporsinya bagian sini kepanjangan ya. Kalau misalnya si DNA bikin kayak Go Better Studio aja ya. Bagian sini ditekuk ke dalam. Jadi lebih pendek. Dan yang versi Go Better Studio itu. Menurut gue juga jauh lebih bagus guys. Cuma sayangnya dia gak dapat yang ngebutuhin bagian bahu sepertinya DNA ya guys. Nah ini juga yang masalah yang tadi gue sebut. Warnanya gak seragam. Saat di mode truck kelihatan banget guys. Belang. Jadi gue gak tau nih. Kenapa DNA sekarang seperti ini ya. Rugi guys beli ini. Kalau menurut gue ya. Kalau kalian yang belum beli. Jangan belilah. Tungguin aja yang punya buyway. Nah itu keren banget. Gue udah lihat reviewnya. Dari Prime vs Prime. Sumpah keren banget. Dengan harga yang jauh lebih worth it guys. Oke jadi kira-kira seperti ini guys. Untuk mode trucknya. Nothing special. Ya sisanya nanti cuman weapon storage doang ya. Dan dia sekarang juga dikasih gimmick. Bisa ditambahin trailernya dari Optimus Prime Earthrise ya guys. Jadi trailer kita masukin sini. Proporsinya jadi aneh sih menurut gue. Ini kayak dipaksain aja sama DNA ya. Jadi cuman dipaksain sih kalau menurut gue ini. Bagian 4 ini bisa ditempel juga disini guys. Tambahan weapon storage. Jadi kenapa ini dikasih 2 bagian platforming ini. Karena yang satu buatnya trailer. Dan nanti ini katanya bisa buat dipasangin weapon storage disini ya. Dan gue liat di buku manualnya. Ini harusnya bisa dipasang jadi 2 gini guys. Tapi ini gak ada pack atau apa ya. Pengunci sama sekali guys. Jadi gini doang. Gak ngerti gue. Di buku manualnya ada disuruh pasang begini. Tapi gak bisa diapa-apain udah ini. Wits. Jadi bener-bener gak ngerti gue. Nah desain bikin ini buat apa. Dikasih part efek juga. Tadi gue lupa ya. Ini part efek 2. Bagus sih. Dan ini packnya bisa buat dipasang di senjatanya. Kalau kalian mau ya. Atau di figure Noahnya. Seperti ini guys. Seperti inilah apa adanya. Gue mungkin kalau harganya gak semal ini. Mungkin gue gak akan terlalu marah gitu ya. Tapi DNA itu dikenal karena harganya premium. Kualitasnya bagus. Dari warna. Dari bahan. Ini kalau material bahan sih oke sih. Ya. Mode plastik dari pabrikan ya. Bukan 3D print. Kayak terparti yang lain. Tapi yang 3D print juga. Kalau asal desainnya bagus. No problem sih. Bahannya juga masih keliatan bagus. Asal kokoh aja. Yang versi DNA ini bener-bener fail sih. Oke guys. Gitu dulu review dari gue. Untuk DNA desain DK44. Ini produk yang gue gak bisa rekomendasiin sih guys. Satu. Harganya mahal. Dua. Upgradenya. Menurut gue gak signifikan. Point plus yang gue temuin cuma di bagian upgrade shoulder doang. Sisanya upgrade senjata. Upgrade transformasi di mode truck. Terus aksesoris-aksesoris lain. Menurut gue gak worth it. Untuk produk seharga mainan Voyager ya guys. Di Indonesia sekitar 700 ribuan. Apalagi banyak produk alternatif yang bisa kalian dapet dengan harga yang lebih murah. Kayak keluaran GoBetter Studio. Atau versi Byway nanti yang akan keluar. Ya. Tapi buat kalian yang udah beli. Mungkin kalian bisa simpen aksesoris-aksesorisnya buat figur lain ya. Kayak kapaknya masih bisa dipakai buat figur Studio Series Optimus Primal. Atau kalian juga bisa pake part efek di figur-figur lain. Ada satu lagi produk DNA yang akan gue review. Yang DK46. Upgrade kit untuk studio seri Scorch. Mudah-mudahan sih gue gak akan kecewa kayak gini lagi ya guys. Oke guys. Gitu dulu review dari gue. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya ya. Jangan lupa buat subscribe. Karena gue akan review lagi nanti. Video-video gue Transformer dari koleksi gue yang lain. Terima kasih banget yang udah nonton guys. See you on my next video. Bye-bye guys.